Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saja masa lalu para mubalik para tokoh agama Tidak direkam suaranya Maka sampai sekarang Generasi setelah beliau tidak pernah mendengar suaranya Padahal mutiara-mutiara katanya sangat tajam Sangat luas dan sangat menunjukkan hati Nah inilah gunanya kita merekam suara kita Tentunya ketika kita merekam perlu alat Yang masa lalu mungkin kita merekam dengan tip recorder Sekarang tidak demikian Sudah banyak caranya untuk kita merekam suara kita Nah karena handphone kita ini adalah alat kita Untuk kita jadikan sebagai media rekaman kita Saya tahun 1980 ya Ketika itu saya masih SMA Diajak teman-teman saya untuk mendengar ceramah Dari Kiai Haji Ghafar Ismail Beliau adalah tokoh Islam Dari Pekalongan Yang sepekan sekali Mengisi pengajian Kalau tidak salah itu dulu di Menteng ya Di daerah elit itu Nah saya dengar Dan saya sering datang dengan teman-teman saya Semuanya direkam Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Beberapa radio Selalu Meudarakan Ceramah-ceramah Dari Kiai Haji Ghafar Ismail Kalau tidak salah itu Anaknya Taufik Ismail ya Seorang penyair Nah itulah hebatnya ketika kita Ada upaya untuk merekamnya Demikian juga Kita Sampai sekarang Mendengar suara Hamka Tokoh dari Sumatera Barat Begitu juga tadi ya Taufik Ismail Dari Sumatera Barat Di hijrah ke Pekalongan Kemudian besar Di Pekalongan Nah Hamka juga demikian Ada upaya untuk merekam Ceramah-ceramah beliau Yang syarat Dengan kajian yang sangat dalam Sehingga Generasi berikutnya Bisa mendengarkan Apa yang diceramahkan Begitu juga Sampai saat ini Ceramah-ceramah Dari ulama Betawi Macen Podium Yaitu Kiai Haji Abdullah Sefei Itu direkam semua Ceramah-ceramahnya Coba bayangkan Seandainya Kalau saja Pada saat itu Tidak direkam Kita tidak tahu Seperti apa Hebatnya Isi ceramah Hebatnya Nuasa keagamaannya Sehingga Kita bisa belajar Kita dapat mendengar kembali Pidato-pidatonya Bahkan lagu-lagunya Saya ingat Dulu Dulu saya punya Kakek Jatuh Komennya Nah Sekali lagi Radio Merupakan media yang sangat murah Dan mudah Untuk merekam kembali Untuk menyiarkan Hal-hal yang Dengan software yang Mudah kita Kita copy Kita ambil Dari beberapa aplikasi yang ada Nah Jadi Marilah kita merekam Suara kita Dan kita belajar Dari tokoh-tokoh bangsa Yang sudah sebut Yang sudah saya sebutkan tadi Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa